Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kembali lagi di channel Sain Biologi Kepada video kali ini masih membahas seputar LPNCT atau lembaga tes masuk perjuruan tinggi negeri Untuk salon mahasiswa dan operator di seluruh Indonesia Yang mana untuk pendaftaran di portal LPNCT itu Akan dimulai esok hari yaitu bertanggal 4 Januari 2021 Namun untuk kali ini yang saya ingin infokan yaitu Untuk mengecek atau tata cara untuk mengecek Untuk mekanisme sanggah mengenai kuota atau jumlah siswa Dan jurusan di sekolah untuk rekan-rekan operator Oke sebelum kita masuk ke pembahasan Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe terlebih dahulu Dan juga jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi Agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru Dari channel ini ya Oke terima kasih ya Mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat Oke langsung saja ya Bisa ke pembahasan yaitu Untuk mekanisme sanggah untuk kuota LTMVT ya Nah disini sebenarnya di portalnya ini sudah ada ya Itu tata cara untuk Atau mekanisme untuk sanggah kuota ya Mengenai kuota atau jumlah siswa dan jurusannya Nah disini kita bisa mengecek jumlah siswa kita di pd data Kemenisput ms.id.sm.pt ya Cd kemenisput ms.pt ya Nah disini kita Teman-teman yang ingin melihat Apakah jumlah siswa seluruhnya itu sudah tersata Atau sudah tercakup ya Di penerimaan SMPTN ini teman-teman boleh sudah termasuk ya alokasi di kota sekolah teman-teman boleh langsung setiap pddata.kemeniput.go.id garis miring ltmpt ya, kemudian teman-teman silahkan klik tabel nah di tabel teman-teman silahkan ketikan npsn atau nama sekolah ya kita pakai npsn nah disini akan muncul data sekolah disini ada muncul data sekolah nama sekolah matrasa, akreditasi disini semua sudah muncul ya, nah jika misal ada kesalahan data disini teman-teman silahkan perbaiki melalui verbal SP ya, ini bisa teman-teman perbaiki login ya yang menggunakan akun verbal pd, silahkan login dan silahkan teman-teman perbaiki ya data sekolahnya ya jika ada kesalahan ya disini di penyaturan dan perbaikan data ya disini teman-teman boleh menunjukkan perubahan oke kita lanjut ke berikutnya, nah ini untuk untuk siswa ya untuk siswa yang di verbal pd-nya ada bermasalah, disini bisa di-check nah ternyata jika misal ada siswa yang belum nisn disini akan tercatat ya berapa siswa yang belum nisn atau nisnnya ganda ya nah disitu yang nisn ganda dan belum nisn maka dia akan tidak terhitung sebagai total pd ya maka itu akan mengurangi jumlah alokasi ya seperti itu, jika misal ada kesalahan, teman-teman bisa langsung seperti ini di verbal pd ya sebenarnya untuk operator madrasa yang lama pasti ini sudah paham ya karena setiap tahunnya untuk secara untuk pendaftaran di LTM PT itu tetap sama ya yang sudah pengalaman pasti ini sudah tahu ya untuk alokasi alokasi data itu mengambil dari verbal pd ya jadi misal ada kesalahan data siswa silahkan teman-teman memang perbaiki ya karena nanti akan menghambat proses pendaftaran di portal LTM PT ya yang mana untuk portal LTM PT itu ya itu belum terbuka ya sampai sekarang portal LTM PT itu akan terbuka esat haria ini ada akan terbuka ya pendaftaran mulai 4 Januari 2022 ya itu pada pukul 15.00 atau pukul 3 waktu Indonesia Barat itu untuk esat haria nah untuk hari ini atau untuk sekarang ini yang bisa kita lakukan sebagai admin pengelola padrasa itu yaitu bisa misal jumlah kota itu tidak sesuai dengan yang ada di alokasi yang disini ya semari yang tempat saya share mengenai tata cara untuk mengecek alokasi sekolah yang disini misal ada yang tidak sesuai ya jumlah alokasi ini bisa teman-teman langsung perbedaan misalnya ini saya cek karena ini bisa di cek ya CRP ini bisa langsung di cek masalahkan muncul data-data yang ada di sini ya jumlah siswa kelas 12 ya dan keseluruhannya yang belum ini S&N dan ini S&N ganda ya sampai misal ada yang belum ini S&N dan yang ini S&N ganda itu harus segera diperbaiki ya karena itu sangat berpengaruh pada penerimaan S&PT dan itu siswa yang bermasalah NISN-nya itu maka dia tidak bisa melakukan pendaftaran di portal LTFPT ataupun untuk penerimaan kebarian itu kendala juga misal ada kesalahan NISN ataupun kesalahan ibu pandu itu sangat berpengaruh jadi saya rekan-rekan pengelola madrasa harus betul-betul ya berbagi data-data siswa terkhususnya untuk kelas 12 yang akan melakukan pendaftaran di PTN itu betul-betul harus dicek mungkin cukup ya informasi mengenai tata-cara atau mekanisme sanggah kuota atau jumlah siswa pada portal LTFPT yang perbentahan ini bisa beroha jika misal ada yang masih ingin ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini ya mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat oke sekian jika ada kesalahan mohon diomongkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh